Sosok Lesti Kejora tengah menjadi buah bibir masyarakat Filipin saat ini. Hal itu dipicu setelah Lesti Kejora berduet dengan salah satu peserta di Akademi Asia 6 Indosiar asal Filipin, yakni Kirking. Banyak masyarakat di negara Filipin sangat penasaran dengan Lesti Kejora. Usai video duet Lesti dan Kirking viral di media sosial, dan trending satu di Youtube. Bahkan, saat ditemui warga yang ada di sana, masyarakat Filipin bangga dengan Kirking, karena bisa berkolaborasi dengan penyanyi sekelas Lesti Kejora, dan masuk tiga besar di Akademi Asia 6 Indosiar saat ini. Beberapa di antara mereka secara belak-belakan mengatakan ingin melihat secara langsung acara ajang dandut tersebut, namun karena jarak yang cukup jauh, terpaksa mereka hanya bisa menyaksikannya lewat siaran televisi. Selain itu, masyarakat yang ada di Filipin juga berterima kasih kepada Lesti Kejora, karena telan menyempatkan waktu untuk berduet dengan finalis asal negara mereka di ajang dandut paling bergensi tersebut. Seperti yang diketahui, kompetisi di Akademi Asia 6 semakin seru dan sengit. Wakil Indonesia, Meli Li, Dr. Ihbal Lida, bersama wakil Filipin Siakni Kingkir dan Lafli tergabung di top 4 di Akademi Asia 6. Mereka memperbutkan tiket grand final di Akademi Asia 6 di result show. Tak tanggung-tanggung, keempat academia terbaik ini diberi tantangan berduet dengan Lesti Kejora. Ditemani Hos Tramsi, Irfan Hakim, Gilang Birga, Jirayut, dan Lady Rara, sederet komentator yang hadir langsung di antaranya Siti Rahmawati, Turki Indonesia, Selfie Yama, Indonesia, Denada, Indonesia, dan masih banyak lagi. Panggung di Akademi Asia 6 kedatangan beberapa dosen dari National University of Singapore yang turut meramaikan dan mendukung musik dangdut di Indonesia. Tak kalah menarik, aksi panggung romantis Kingkir, Philippines, bersama Lesti Kejora dengan lagu lebih dari selamanya milik Phil dan Rahayu dan Lesti Kejora sukses membuat para komentator dan penonton takjub. Seluruh komentator tak ragu untuk memberikan standing ovation. Kingkir, Philippines, mengaku awalnya malu dan grogi karena bukan asli orang Indonesia yang akan berduet dengan sang diva, Lesti Kejora. Akan tetapi Lesti sangat baik dan membuatnya lebih percaya diri. Lesti pun turut memuji dedikasi Kingkir, Philippines. Aku dengar kalau Kingkir ini baru mengapalkan lagu ini kemarin, tapi dia bisa melahapnya dengan baik. Selain itu, King juga tahu isi lagu ini jadi bisa menyampaikan dengan luar biasa. Uji Lesti Kejora. Selfie Yama juga sepakat dengan Lesti Kejora. Baginya penampilan Kingkir dan Lesti sangat romantis, dinamikanya ada, dan tidak akan pernah terlupakan Senada dengan Selfie Yama. Denada pun tak tanggung-tanggung meluapkan kebanggaannya pada academia dari Philippines ini. Kamu sudah mencuri hati kita semua? Saya bangga bisa jadi bagian dari sejarah perjalanan karir kamu, ujar Denada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.